semoga kembali lagi bersama kami di legion finansial kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di saham BSPK ini laporan keuangan yang kuota ketiga 2024 sudah keluar dan kita lihat eh gimana dengan kinerjanya kali ini nah apakah semakin bagus atau enggak nah disini ada disemukan untuk direct utamanya ada Kristopo Sumasto kemudian directo kongnya ini ada Yunadeus Sutarman sama kantor mereka ada di balikpapan ya kalau kita di sini nih di gunung bahagia janjian jenda Sudirma ini alapusannya kalau kita lihat inilah pokoknya itu minyaknya itu dia satuan penuh tapi bentuknya rupiah kasnya kas dan bank kita lihat dari 18 miliaran sekalian 16 miliaran Oke bukan sedikit piutang usahanya wali meningkatnya ini meningkat dari pervasi menurun sedikit nih kayaknya meningkat nih persediaan Oh ini persediaan menurut dari 142 miliaran sekalian 134 miliaran berarti kalau lebih berkurang sekitar 87 hingga 8 miliaran ya ini ada total asetnya ini ada 296 miliaran sekarang menjadi 267 miliaran dan ini berarti kan dia berkurang ya dia berkurang total aset kita disini dari 2,4 triunan 2,49 menjadi 2,5 triunan liabilitas dan ekuitas hutang usahanya yang kita lihat utang usahanya utang usahanya 10 miliaran menjadi 7 miliaran total hutang jangka pendek dari 147 miliaran sekarang menjadi 148 miliaran berarti dia akan mengalami peningkatan sedikit nanti kita lihat ini kan yang masih jangka pendek kita lihat juga nanti yang jangka panjang gimana dengan total keseluruhan dari hutangnya dan jika dimana dengan ekuitas gimana lain dapat ratusan menjadi tujuh ratusan miliaran nah ini berkurang cukup banyak nih berkurang-kurang lebih enak 20 miliaran ya kalau kita disini ini cukup bagus hutang berkurang sedangkan ekuitas kita lihat bertambah ya dari 1,6 triunan menjadi 1,7 triunan ini cukup bagus kali ini penjualan dan pendapatan usaha dari 234 miliaran jadi 263 miliaran berarti dia meningkat ya dia meningkat ini oke lambat brutonya dari 154 menjadi 192 miliaran oh lambat usaha 75 miliaran menjadi 113 miliaran berarti kalau kita lihat jika dikeluarkan dalam persediaan tadi ini masih oke lah ya berarti laban itu masih mendekat cukup banyak lambat neto dari 19 miliaran menjadi 62 miliaran ini cukup besar sih ini kalau kita disini ini semuanya rata-rata gak gitu lebih jauh ini kayaknya dia pure penjualan tapi ada dibantu sedikit dengan bulan beban dan lain-lain itu penerimaan dari pendapatan keuangan oh ini dia meningkat juga pembayaran kepala-pemasok bahkan meningkat daripada yang tahun lalu nah dari 63 miliaran sekarang menjadi 101 miliaran nah ini pembangkongan pun menurut ini untuk overall kalau kita lihat ini cukup bagus ya di mana dia dia meningkat dia meningkat dia meningkat Dewan komisari salah komisari utama ada Francisco Sumasto dia itu tahu Christopher Sumasto semua rata-rata Sumasto nih ini apakah keluarga Sumasto nah ini kita lihat di kolam Sumasto juga ini selagi stoppah Sumasto semua Sumasto dan karena ini untuk yang jumlah karyawan tetap kita lihat di sini Oh bahkan dia meningkat menjadi 256 untuk karyawan tetapnya ini cukup bagus ya kalau kita lihat di sini kayak perusahaan keluarga kalau kita lihat di mana untuk direct tuh kalau misalnya ada karyawan kita bisa bekerja sama itu cukup bagus ya custom banknya kita lihat kasnya tadi 31 jutaan sekarang menjadi 30 jutaan ini kasian di tangannya cash on hand jadi nggak papa kalau jumlahnya kecil ini yang di bank kita tanya tabang sentral Asia Asia sebab miliar Ramias memilih ini berkurang sedikit ya kata-kata berkurang sih kalau 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 kita lihat di sini ini ada bank BPD Kaltim Kaltara Oh ini ada juga beberapa yang dia daerah ya bank daerah gitu USD mereka simpan di maybank tapi janya udah berkurang total kota khasnya dari 18 miliaran sekarang dia 16 miliaran setiap yang tadi kami bilangnya juta usaha kita disini juta usaha berdasarkan sifatnya nah ini paling banyak yang menakai ini nggak gitu belajar sih semuanya begitu beda jauh masih oke lah ya nah dari 38 miliaran menjadi 42 miliaran masih oke kalau kita lihat ini adalah pihak ketiga dan pihak berasih kalau pihak berasih dia menurun dan pihak ketiga dia meningkat ini cukup bagus nah ini setiapnya masih oke lah ya untuk umum view tahun usahanya ini agak sedikit saya udah mulai membaik sih yang lebih dari satu tahun dari 11 miliaran sekitar 26 miliaran dari total 21 miliaran nah masih oke lah ya kita lihat di sini ini aset tetapnya bisa dilihat tapi memang ini samini dia kalau kita lihat gincang ini cukup bagus ya kali ini ya tapi memang ini samini dia kalau kita lihat gincang ini cukup bagus ya kali ini ya tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebaiknya itu tetap tarik jangka panjang nah tarik dalam 5 tahun bahwa bisa nampak kali ya itu ya bilang kayak persediaannya apa-apa tapi kayaknya kayaknya bagus sih ini utang usahanya kita lihat ada beberapa ada sekurindo patama dan selain dan lain mungkin dia berkurang dari 10 miliaran sekarang hanya tersisa 7 miliar saja ini sebenarnya cukup bagus ya ini ada bandiri facility service dan lain-lain ini untuk utang usahanya ini sudah semakin membaik tapi saya agak cukup banyak agak kurang lancar ini ya kalau kami ya ya dari 10 miliaran semenjadi 7 miliaran walaupun kalau kita lihat nilainya itu kecil saja sih jika dibandingkan dengan aset perusahaan ataupun lainnya ataupun daban dan lain-lain gitu ini utang banknya ini kita skip nah ini moda saham ya kita lihat nah ini ada Kistopo Sumasto ke Kolarisa Sumasto 39,8 39,8 5,23 4,10 nah ini semua kalau kita lihat kayaknya nggak ada mengalami perubahan ya ya dia nggak ada mengalami perubahan ini kayaknya masih sama-sama aja tapi dia kok nggak digabung aja ya karena ada beberapa perusahaan yang dia gabung aja sih jadi lebih gampang di sini pendapatan usaha oh ini ada yang udah nggak ada nih apa nih oh bawah tepak kemarin ada sekarang udah nggak ada kalau kita lihat ini yang kondota pun penjualnya menurut juga drastis yang meningkatnya yang disewa yang pakai tetap meningkat sewa pameran meningkat pengelolaan lingkungan pun meningkat semua rata-rata meningkat ya kalau food court menurun tapi ada juga menurun kayak food court dan lain-lain fitness dia pun menurun food court, fitness, water park, kemudian ada yang tadinya sewa pameo yang sewa pameran meningkat nah ini sisa kayaknya dia udah meningkat nih sama yang kondota tadi kondota kayaknya dia menurun cukup drastis memang kayak gitu kalau misalnya kita punya usaha makin banyak bidangnya sebenarnya sekarang bisa menjadi cukup bagus ya ini ke kita lihat ini bebannya ini kebesaran ke mana dia meningkat ya tidak cukup banyak ini bagus nih nah memang kalau menurut kami ya untuk perusahaan yang seperti ini kalau kayak perusahaan peti dan lain-lain tawarkan kayak wisata dan lain-lain hotel dan lain-lain itu yang paling penting itu menurut kami kebersihan dan keamanan nah itu kalau dia udah ditingkatkan itu sangat bagus menurut kami kalau ada yang meningkatkan ini, itu, ini, itu tapi gak aman kan sama aja siapa yang mau tinggal kemudian kalau gak bersih kan sama aja siapa yang mau tinggal ini beban keuangan ini beban keuangan, beban bunga dan lain-lain ini berarti mereka menghargai customer-nya ini ya mereka mementingkan kepentingan customer-nya juga ini cukup bagus menurut kami kalau gini makanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati